Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Itu bukannya lagu Roma Irama yang judulnya Santai. Oke? Ya, Pol. Lagi olahraga, Pak? Kenapa? Semua orang nanyanya sama. Sama dengan siapa? Kurnama. Maaf, kalau sudah ditanyakan, pertanyaannya saya cancel. Apa, 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 apa. Hei, Mas Bowo. Iya. Suami sayanya ke Bogor, baru aja. Loh, kok gak ngabarin saya sih? Aduh, maaf. Suami sayanya buru-buru, ibunya serang sakit. Yaudah deh, makasih ya. Yaudah, ke depan lagi, Mas. Aduh, pulang-pulang dong, Mas. Maaf. Iya, iya, iya. Ayo cepetan. Assalamualaikum, Embo. Waalaikumsalam, Bang. Bang ojaknya kerja. Aku sudah tahu itu. Syukur deh. Jadi saya gak perlu kasih tahu. Iya, iya. Nah, begini ya, Embo. Maaf ini ya. Maaf. Bukannya aku itu mau mengungkit-ungkit. Maaf ini, Embo. Ojak itu mendapat pekerjaan itu atas pertolongan aku. Pertolongan Allah. Ani. Ih, apaan sih? Kok kamu tegas sih ngasih nomor HP orang lain? Kamu marah. Ya, enggak dong. Kamu mau kemana? Aku mau ngelamar kerja. Gue antar. Terus saya gimana, Mas? Maaf, Bapak turun sini aja. Kasian, Ah. Tenang. Bapak saya antar sampai ke depan. Ani. Kamu tunggu sini. Mas Pur siap ngantar kemanapun tujuan Ani. Ani. Halo, Bos. Patar Siregar dari Batang Toru. Mak. Nampaknya salah sambung ini. Ya jelas aku angkat. Mana aku tahu kamu salah sambung. Ah. Macem. Lo marah apa siapa? Temen lo ya? Gue gak tahu. Lah gimana? Kalau lo kagak tahu, ngapa lo marahin? Soalnya orang itu telepon aku. Setelah aku angkat, ternyata salah sambung. Makanya lain kali, supaya kagak salah sambung. Sebelum lo angkat, lo tanya dulu. Salah sambung apakah enggak? Mak. Kalau belum aku angkat HP-nya, mana aku tahu itu salah sambung atau tidak. Kamu belum tersambung. Sambung. Macem mana babi ini? Eh. Desa gue ngebahas sambung menyambung. Tim bingung. Baik. Men nih, kira-kira dong bal motor. Banyak banget uangnya. Jadi, babi ini mau mencalonkan diri dari ketua NW. Iya. Ampaskan paten kali. Tapi senyumnya jantung lebar. Bang, ojek? Iya. Lima ribu ya? Sepuluh ribu. Lima ribu deh. Boleh. Boleh. Tapi anterin saya dulu ke jalan kebahagiaan tujuh buat ngembalikan dompet. Mau? Enggak mau. Ani. Ani, orangnya udah gue antar ke depan gratis. Kata-kata gue lucu ya? Ih, bukan kata-katanya yang lucu. Terus apanya dong? Mulutnya. Wah, baru beli dompet. Bukan dompet saya. Tadi nemu di sini. Isinya ada apa aja? Macem-macem, Pak. Selain ada uang 750 ribu, ada KTP, SIM, sama foto wanita cantik. Bapak mau liat fotonya? Enggak. Tapi, kamu harus segera mengembalikan dompet itu. Pemiliknya pasti sekarang sedang panik mencari dompetnya. Apalagi isinya ada uangnya. Yang mungkin saja dibutuhkan untuk ke rumah sakit. Atau untuk membayar keperluan sekolah anaknya. Kang, kamu mau ke mana? Antara saya dulu ke dalam. Saya harus segera mengembalikan dompet ini. Karena pemilik dompet ini mungkin sedang panik mencari dompetnya. Apalagi isinya ada uangnya. Yang mungkin dibutuhkan untuk ke rumah sakit. Atau untuk membayar sekolah anaknya. Terima kasih telah menonton. Ah, tadinya gue mau ngasih tau teman-teman gue soal kamu. Hmm, kirain kamu mau nurunin aku di sini. Ya enggak dong, Ani. Waktunya kita bergelan. Makasih ya, Bu. Iya. Tati, gue dengar laki lo udah dapet kerja ya? Udah, Mak. Kerja apaan? Jadi dep kolektor, Mak. Apaan tuh? Jadi tukang tagih utang. Ya Allah, Tati anak gue. Mak sedih. Tati seneng, Mak. Adul, omongan gue belum kelar. Iya deh, terusin ya, Mak. Mak sedih. Laki lo kerja jadi tukang ojek aja, Mak kagak rela. Sekarang jadi tukang utang. Mau taruh di mana muka, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah ya, mau jalan ngaji dulu. Assalamualaikum. 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 Mari, Be. Lah, gue ditinggal lagi nih. Hei, tunggu. Pak, maaf, Pak. Apa? Tahu alamat ini? Terima kasih. Tapi saya sudah punya dompet sama KTP. Sampai jumpa lagi.